Palang Merah Indonesia mengerahkan relawan dan juga ambulans untuk membantu korban anjloknya KRLKA 1722 tujuan Jatinegara Bogor di Kebon Pedas, Kota Bogor, Jawa Barat. Relawan PMI membantu proses evakuasi dan juga membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Anjloknya kereta ini terjadi pada minggu siang pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Kereta Anjlok karena tertipat tiang listrik, akibatnya 3 gerbong kereta Anjlok telah menyebabkan 19 orang luka-luka termasuk masinis. Saat ini proses evakuasi telah selesai dilakukan.